Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, jutaan ekor ubur-ubur berimigrasi ke perairan kota Probolinggo, Jawa Timur sejak 4 hari terakhir. Meski tergolong satwa jinak, namun keberadaan ubur-ubur mengganggu nelayan karena tersangkut jaring. Sejak 4 hari terakhir, perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan, kota Probolinggo, Jawa Timur dipenuhi jutaan ubur-ubur. Fenomena langka ini diduga terjadi karena ubur-ubur mencari pantai yang berair hangat, karena saat ini cuaca laut tergolong dingin, terutama di malam hari. Ubur-ubur yang ada di pantai ini muncul dengan berbagai warna, diantaranya warna putih, biru, dan bintik-bintik kecoklatan. Namun yang paling mendominasi adalah ubur-ubur warna putih. Meski terbilang satwa jinak, namun keberadaan ubur-ubur cukup mengganggu nelayan dan pemancing. Pasalnya ubur-ubur tersangkut jaring nelayan dan ikan biasanya menjauhi ubur-ubur. Selain itu, warga juga takut berenang di pantai karena khawatir tersengat ubur-ubur. Petugas Keamanan Laut atau Kamla TNIAL terpaksa menutup pantai mayangan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Dan kami pantau dalam patroli setiap hari yang kami lakukan dengan anggota kami di area pelabuhan. Kami temukan populasi ubur-ubur kurang lebih dari 4 hari yang lalu. Itu adalah fenomena alam yang biasa dan masyarakat Bapak Boliko sudah paham dengan fenomena ini. Warga maupun nelayan diminta meningkatkan kuas padaan karena populasi ubur-ubur diperkirakan terus bertambah. Tim Liputan Kompas TV